Huh, netizen, netizen Udah tau ini ada bencana Ya kesian lah gitu kena musibah Tapi masih sempet-sempetnya gitu ngatain bener-bener yang Emang enak, disyukurin gitu ah Segala macem Gue bukan haters, bukan loversnya juga Bukan fans gitu, cuma pas tau ya ampun kesian banget gitu loh Dan terkadang ada juga kan yang komen Ya ampun, ini korbannya cewek Yang komen juga cewek, emang enak, disyukurin atau Kemarin-marin sih sosokan apa, kayak ngebanggain Apa, suaminya cakep banget atau seneng banget Tapi cowok ganteng Gue akuin emang si cowoknya lumayan gitu ya Good looking lah Tapi masa iya sih netizen sebisanya gitu kan Bukannya ya mungkin support Atau ya kalo emang mau ngatain Ya gak usah ditulis di komen gitu loh Dan sebenernya bisa jadi bahan evaluasi juga Buat kita, ya si netizen ini gitu kan Kalo nih, oh iya ngeliat artis yang wah kayaknya dia cocok Ya kalo di jodohin tapi gak usah terlalu berlebihan Karena tadi kita gak tau gitu loh Mungkin tadinya gak ada rasa Tapi karena terlalu di jodoh-jodohin Jadinya udahlah kepalam tanggung, yayain aja Tapi kita gak tau hatinya Si cowok atau si cewek ini apakah memang pasangannya itu Adalah tipikal yang disukai sama dia Gue bukannya membela si cowok Ah pake selingkuhan istrinya begitu ya Aku belum tau kan sama siapa Cuman jika memang gitu Jika memang istrinya ini bukan apa ya Bukan sesuai ciri-ciri yang bisa Menyenangkan di mata si cowok Kayak ini yang namanya cewek Juga ada kan, ah gue sama cowok yang tinggi Atau cowok yang agak Chinese Atau agak kebule-bulean Atau yang justru banyak beard Kan yang jenggot atau apa segala macem Yaudah itu referensi orang Nah ketika tadi netizen itu terlalu maksain gitu kan Kan bisa aja sebenernya mungkin tadinya si cowok ini Gak gimana-gimana bata sama si cewek Tapi ketika dijodoh-jodohin atau apa Jadi ah udahlah coba aja lah Atau apalah gitu kan Padahal ya tadi sebenernya balik di dalam hati Mungkin bukan Tipe ideal yang dia mau gitu loh Ini pelajaran buat netizen dan bagi ya cewek juga gitu Misalkan kalau ada cerita gitu kan Ada gosip Apalagi namanya juga udah artis ya Berarti kan kalau ada masalah apa kan kebule-apain kan cepet gitu ya Oh iya dulu nih dia Misalkan lah tukang utang Tukang selingkuh, tukang apa gitu ya Harus gimana ya mikir beribu kali banget kali gitu Karena gak semudah itu untuk Ah udahlah nanti juga tobat kok nikah Ingat nikah itu bukan jalan untuk tobat Masih bukan jalan yang Oh tanda kalau udah nikah berarti gak bahkan ngulangin tadi selingkuhnya lagi Atau tukang kreditnya atau tukang utangnya gitu loh Tapi please lah netizen Ya dengan musibah kayak gini jangan malah disumpahin gitu Dan sekali lagi harus ingat semua sekarang dunia konten Kalian yang orang biasa Gue juga masih orang biasa ya Mungkin belum bisa bikin konten sebagus artis Tapi apapun salah di kontenin kan Karena apa Semua orang ininya ke gadget Jadi ya pasti berpikir Ah udahlah selagi ini begini daily vlog atau apa Mungkin iya ada yang Mungkin melihat ah ini terlalu nge-expose Kemesraan atau hubungan kayak soal mistrinya Atau alah terlalu digembar-gemborin atau apa Ya iya gitu ya tapi ingat lagi Gimana namanya juga artis gitu kan Di TV kan di Instagram Cuma veksi foto juga pada kayak gitu Tapi please banget tolong jangan Jangan disumpahin Karena kesian udah kejadian kayak gini Malah kayak ah emang enak Atau kemarin sih gini-gini Yaudah kalau memang Mungkin dengan kejadian ini gitu kan Si perempuan ini si L ini juga Oh menyadari oh iya ya mungkin gue kemarin terlalu Bangga terlalu Kayak ngerasa apa ya Bukan sombong sih mungkin terlalu Kayak terlalu mau ekspos ini loh Sobi gue ini pacar gue ganteng Atau kayak tampan atau segala macem ya Dengan kejadian kayak gini Bisa jadi kan Dia juga gak bakalan mau lagi gitu Maksudnya oke deh nanti ke depannya Yang ini juga gak tau ya Apakah tetap sama yang ini Atau mungkin cerai nanti Dapet cowo baru Dapet suami baru ya Dia pasti kan lebih dewasa gitu Oh oke deh sebaik apapun Seganteng apapun itu cowo Mungkin secara konten gitu ya Gak usah terlalu diceritain banget gitu loh semuanya Dan ya bisa jadi kan Oh ternyata wajah yang tampan Muka yang nampak friendly Nampak yang kan mukanya si lakinya ini kan juga Kayak smiling face gitu Kayak muka ramah gitu Oh berarti gak menjamin nih Oh kalau dia ternyata Gak mungkin ada isu emosi gitu Yang tanka mental Berarti ya jadi cewek Harus lebih mengenal banget nih cowo Jangan sampai tadi Ah mentang-mentang kan cuma karena di Apa di jodohi netizen Atau di TV Wah ini nampak cantik nih Nampak ganteng Nampak cocok Ah udahlah nikahin aja Berarti kan enggak Jadi Dengan kasus apapun yang terjadi Di dunia artis Di dunia politik Dan gue selalu bilang ya Kenal gak kenal atau apa Please Tingkatkan rasa empati Minimal simpati gitu loh guys Jangan yang Ya gitu Jangan kemah nyumpahin Kecuali kalau memang Kasusnya dia ngelakuin sesuatu yang salah Gitu loh Ya jangan malah tebal gitu Misalkan ada orang yang kayak gini kan kesian Malah di Emang enak lu Emang enak lu Emang digituin kan Tapi gila ada orang yang jelas Jelas salah kan Gue pernah kan bikin konten initial fee-nya itu Malah orang Ya masih aja ada yang ngebilain Padahal itu salah gitu loh Berarti gak sih Ya memang namanya Orang kan gak mungkin semua Tindakannya bagus semua gitu Tapi ya Ketika ada yang salah itu Ya jangan mentang-mentang Karena terkenal Oh mukanya Apa cute gitu ya Atau dia terkenal sebagai Public figure yang ramah Atau apa Sekali dibuat salah Tertama dibelain Atau begitu pun sebaliknya Mungkin tadinya kurang Apa ya Kurang sopan Atau adalah skandal Atau apa Sekali dibuat baik Orang gak percaya Gitu sih Oke deh Ini berarti masuknya ke apa Oh bukan short sih Tapi video versi Vertical Bagi yang suka bisa di like Yang gak suka bisa tulis di kolom komentar Ya bagi kalian yang nyumpahin Gitu kan Atau mendukung Peselingkuhan Gitu ya tau Ya pokoknya hal-hal yang sebenernya jelek Tapi kalian dukung gitu ya Kadang-kadang gue pikir Ah sok baik loh Itu kan bukan kejadian di elu Emangnya lo kenal Lama si artis ini Gue cuma pengen bilang Kalau nanti kejadian di elu gitu ya Kejadian di anda Di anak anda Di keluarga anda Mungkin baru berasa Itu sih yang terkadang gue Suka ngeliat di komentar-komentar Netizen Indo Tapi ya gue yakin juga Guli adalah gitu Tapi ya karena gue Indo kan Gue juga baca tulis Apa baca komentar Oh ternyata Itu banyak yang merasa Ah apa Ngapain ini peduli Malah dikata-katain Tadi yang dibalikin Ada yang komen Lu sih gak ngerasain Coba nanti kalau lo diselingkuhin Atau apa langsung diem Gitu sih Terkadang ayolah Mari kita tinggalkan empati Maupun simpati Kalau ada suatu Yang viral Suatu kejadian Oke deh See you in the next video ya Bye-bye Bye-bye Bye-bye